Hai, selamat datang kembali di Oranje Garden, channel yang akan membahas segala sesuatu tentang tanaman hias. Kembali lagi dengan saya Tisi, hari ini kita akan membahas salah satu tanaman dari Genus Pilea. Apa itu? Nantikan sampai akhir ya. Dan jangan lupa teman-teman, subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Hari ini kita memiliki tanaman yaitu Pilea Kadirei, atau biasa disebut juga tanaman mutiara. Biasa kalau misalnya di nursery-nursery offline itu disebut tanaman mutiara. Namanya ini sendiri adalah Pilea Kadirei, berasal dari famili Urtisa Seae. Tanaman ini merupakan tanaman asli dari Cina. Dan namanya diberi berdasarkan botanis yang menemukannya yaitu R.P. Kadirei. Fisiologis dari tanaman ini adalah daunnya yang memiliki gerigi-gerigi di pinggiran daunnya seperti ini. Dan ada tekstur ponjolan seperti ini. Tuh, cantik ya. Dia kalau sudah rumpun seperti ini cantik banget loh. Dan untuk diketahui tanaman ini memiliki bunga. Bunganya kecil-kecil, biasanya berbunga di bulan September. Nah, si Pilea Kadirei ini menyukai air. Jadi usahakan menyiramnya setiap hari atau maksimal dua hari sekali. Dia bisa tinggi, tanamannya bisa tinggi dan bisa keras batangnya. Batangnya bisa keras. Jadi, jika memang tidak suka dengan tingginya, kita bisa memotong-motongnya dan menancapkannya kembali. Jadi, si Pilea Kadirei ini adalah tanaman yang bisa kita stack. Kita akan mencontohkan seperti ini ya. Kita bisa menggunting-gunting batangnya dan kemudian menanam-menanamnya. Tuh, seperti ini dipotong-potong. Potong, potong, potong. Nanti dia akan semakin rimbun. Nanti ada tunas-tunas baru lagi di batang yang sudah kita potong. Kemudian ini juga nanti bisa berakar. Kita tinggal tancapkan saja seperti ini. Tuh, nanti dia bisa berakar. Tidak lama, paling dua minggu gitu dia sudah berakar dan sudah bisa kembali segar. Tapi, perlu diingat, biasanya habis ditancapin seperti ini, dia akan mengalami stres atau layu dulu. Tidak apa-apa, biarkan saja. Nanti juga dia bisa segar kembali. Nah, penempatannya dia suka di tempat teduh, tapi juga mendapatkan sinar matahari. Untuk pembukuannya sendiri bisa menggunakan pupuk kandang atau pupuk kimia sesuai dosis yang ada di bungkus pupuknya. Nah, ini ya teman-teman, pilih akadire atau tanaman mutiara. Nah, saksikan video-video kita berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar teman-teman lain bisa merasakan manfaat dari video dari Orange Garden. Salam satu hobi, salam berkebun, semua bisa nanam. Bye!